KOMISI 4 DPR RI melakukan peninjauan Taman Teknologi Pertanian di Desa Ngelangeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Suharto, mengatakan TTP bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan teknologi pertanian berbasis kelompok, serta transfer teknologi pertanian kepada masyarakat juga sekaligus sebagai objek wisata. Untuk daerah-daerah lain bisa dicontoh bagaimana dengan TTP ini bisa mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Jadi dengan perkebunannya dimajukan, kemudian masyarakatnya diberdayakan, kemudian dari peternakannya sendiri, perkebunannya semuanya diberdayakan dan ini sudah berhasil di sini. Di sini juga ada kita kembangkan bunga kerisan, bunga kerisan potong yang kebutuhan kerisan, bunga kerisan itu di Jogja, saya rasa di seluruh daerah di Indonesia juga perlu banyak sekali ya. Jadi di sini bisa tumbuh subur dan berhasil dan menambah pendapatan daripada masyarakat di sini. Sementara itu, Akal Ketua Komisi 4 DPR RI, Herman Heyron, berharap, Taman Teknologi Pertanian dapat dijadikan sebuah proyek percontohan yang dapat dikembangkan di daerah lainnya dan dapat menciptakan produk unggulan tanaman khas di setiap daerah dan provinsi. Kedepan memang pembangunan TTP harus terintegrasi dengan potensi lokal, potensi lokal apa yang ini bisa dikembangkan. Seperti di sini kan produk-produk hasil pengembangan wanita taninya, ini bisa dijual kepada para pengunjung wisata di sini. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan.